Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dina Jurnadi Hyper Auto Concept Jadi hari ini kita ada pendatang baru Ini ada Honda Jazz tipe S Tahun 2008 Atau G8 Dan ini transmisinya Matic Untuk warnanya ini tertulis di STNK adalah Abu-abu metallic Jadi sama dengan kondisi aslinya Dan untuk pajaknya ini hidup Terus kemudian bulan 8 ya Untuk platnya habis tahun 2023 PKBnya sendiri pajaknya itu Rp2.137.000 Untuk asuransi dan lain-lain itu ketemunya Rp2.315.000 Ini mobil platnya R R.A. Jadi R.A ini Banyumas ya R.A nya di Soekaraja Untuk kilometer mobil ini Di angka Rp141.000 Cuma kalau tampak luar ya Tampak luar mobil ini Nggak kelihatan seperti Honda Jazz tipe S Tapi ini udah kelihatan Seperti Seperti Honda Jazz RS Ya jadi Mobil ini memang udah Dirubah beberapa bagian Terutama untuk Bumper depan Bumper belakang Spoiler Velg dan lain-lain ya Nanti akan saya ceritakan Satu persatu Dan juga Untuk mobil-mobil Tahun-tahun sekian Biasanya Banyak terjadi rawan Untuk nomor rangka Nomor mesin itu Nggak sinkron Sama surat-surat Nah nanti kita akan tunjukkan Bagaimana Cara mengecek nomor rangka Dan nomor mesin Dan juga letak-letaknya Di daerah mana Untuk Honda Jazz seperti ini Biasanya untuk nomor rangkanya Sendiri agak rawan Jadi dia letaknya Di bawah Lantai Lantai Belakang Jadi Itu agak rawan Terkena air Dan banyak yang terjadi Kropos Jadi itu nanti Kita akan periksa juga Untuk bagian Nomor rangkanya Jadi salah satu Keuntungan Beli Jazz ini Mobil ini Ternyata Bembernya sudah Double Jadi karena Ini sudah di custom Bembernya sudah di custom Pake Punya RS Kemudian Bember belakang juga Di custom juga Untuk yang aslinya Ori nya tetap dibawakan Dan kita lihat Untuk Bember ori nya Kondisinya Seperti ini Ini masih utuh Warnanya Asli Abu-abu Metallic Seperti ini Untuk grillnya juga Utuh Nggak ada yang retak Terus itu untuk Bember belakang Bember belakang Utuh juga Sama Kondisinya Masih bagus Nggak ada yang Sobek Atau retak Atau bekas benturan Nggak ada Insya Allah Untuk member-member Aman justru ini Kita simpan Tapi buat teman-teman Yang minat Dua member ini Kita bawakan semua Untuk Honda Jazz Seperti ini Kita perlu lihat Dari bodi Eksterior Kemudian Kelengkapan-kelengkapan Yang lain Karena Untuk Jazz Seperti ini Ini untuk Platnya Sebenarnya Tipis ya Ini ada Tiga Nutnya ada Tiga nih Satu Bagian atas Tengah Terus bagian bawah Jadi kalau ada Dembul-dembulan Di area-area sini Biasanya Gampang banget Terlihat Nah untuk Honda Jazz ini Dia nutnya Masih nyambung Dan Kondisi ini Keseluruhan Masih ngaleng Masih lempeng Jadi Dengan mata Telanjang Seat itu Udah Udah kelihatan Jadi nggak usah Pake alat aja Ini udah Kelihatan Bahwa ini mobil Masih lempeng Masih ngaleng Ini sama pemaka Sebelumnya Udah dirubah Atau di upgrade Jadi Jazz RS Karena ini Sebenernya adalah Tipe S Karena bedanya Untuk Jazz RS Dan tipe S sendiri Di beberapa bagian Memang Beda ya Terutama Misal Kalau dia dari Sepion ya Untuk Sepion sendiri Kalau untuk RS Dia udah pake Riting di bagian Udah pake Sen di bagian Ini ya Sepion Dan untuk Tipe S sendiri Sebenernya Dia nggak pake Bodykit Tapi ini udah dipasang Pake bodykit Kemudian Kalau dia dari Velg Velgnya ini juga Udah pake Ring 16 Aslinya RS Tapi ini sebenernya Tipe S Kalau tipe S itu sendiri Bawahannya kan Ring 15 Ini udah diganti Pake ring 16 Untuk kondisi Banyak sendiri Untuk depan kiri Ini masih layak pake Jadi Jazz ini Sebenernya Sekarang lagi mulai Banyak banget Peminatnya ya Terbukti Istilahnya Ada banyak pesenan Yang mengajukan Cari Bunda Jazz gitu Jadi Sebenernya Mobil-mobil seperti ini Kan Banyak yang minat Karena mobilnya Ini modelnya Timeless Jadi Tetap kelihatan Mudah ya Walaupun umurnya Udah lumayan Tahun 2008 Nah ini Untuk bagian kaca Ini bukan Kacanya yang retak Tapi Ini dari kaca filmnya Ini kaca filmnya Kalau kurang nyaman Bisa diganti nanti Ini untuk pintu Bagian belakang Sebelah kanan Juga ada baret Seperti ini Kondisinya Tapi gak dalam Kondisinya gak dalam Cuman ini baret Perlu Nanti kita boleh coba Bagaimana hasilnya Kalau kurang Ya mau gak mau Harus kita sepet Ini untuk kondisi Pintu sebelah kanan Nah ini untuk bagian belakang Juga pakai RS Jadi kelihatan Lebih manis Lebih elegan Ya Nah ini ada emblem Ivy Tech bagian belakang Ini sebenarnya kotor banget nih Kena Apa namanya Air ya Nah ini kayak Kena air Gula apa-apa Nanti Sebenarnya Sebenarnya di lap Juga hilang Cuman tetap kita Nanti poles Nah ini untuk bagian belakang Dapet rear whipper Logo Honda Jazz Masih ada Kemudian lampu Sebelah kiri Belakang Ini juga Kondisinya masih utuh Dan masih bagus Sekarang kita lihat Untuk bagian interiornya Dan ini kondisi interiornya Untuk kuncinya Seperti ini Kuncinya ada dua Ada dua Terus Kemudian TPS kuncinya Seperti ini ya Masih terpisah Sama remote-nya Kalau untuk RS itu Sudah gabung Nah Kita lihat Untuk kondisi Mana ini Dari dashboard Atau jok Jok boleh Jok dulu ya Joknya udah Diretrim seperti ini Pakai vinyl Tapi ini rapi banget Masih bagus Tidak ada yang sobek Cuma ada bercak Ini gampang Ini gampang Dilangin itu mudah Nah Ini kondisinya jok Masih Empuk Masih gemuk Masih muntuk Nah ini masih Enak dan seger Nanti apalagi kita Poles lagi Untuk kondisi jok Untuk bagian depan Dan tengah Belakang ini ya Karena Cuma dua seat ya Nah Seperti itu kondisinya Untuk klavonya sendiri Masih aman Tidak ada yang sobek Tidak ada yang turun Apalagi bekas-bekas Kena rokok Itu tidak ada Insya Allah Ini untuk Plavonya Aman ya Kondisi Untuk kondisi dashboard Sendiri masih Utuk Bahannya kan Plastik ya Plastik seperti ini Ini kondisinya masih utuh Terus kemudian Bagian Tip seperti ini Biasanya ini Kalau sering bongkar Pasang ini Kadang-kadang terjadi retak Karena ini bahannya Beda plastik Sama ini Beda bahan Jadi ini rawan banget Terjadi retak Untuk daerah sini Tapi ini insya Allah Masih aman Kemudian Untuk AC Dan lain-lain Kelistrikan Insya Allah Lancar semua Aman Untuk door trim Bagian kiri depan Kondisinya seperti itu Masih utuh Masih bagus Tidak ada yang sobek-sobek Tintus soft touchnya juga Masih bagus Sekarang kita lihat Untuk bagian door trim Depan Kanan Ini dapat power window Di 4 titik Kemudian ada door locknya juga Kemudian Ini ada window lock juga Dan ini Kilometernya kan tadi Saya bilang 141 ya Nah Bisa di cek 141.568 Untuk Tahun 2008 Dan Ini memang Jazz Mewah banget ya Menurut saya Jadi Untuk panel-panel RPM Kilometer ini Dibentuk bulat-bulat Racing seperti ini Jadi kelihatan kayak Tachometer Tapi dipasang Paten sama Dashboard Honda Jazz Seperti ini Nah Terus Untuk bagian setir Biasanya ini juga Terjadi Melintir-melintir Untuk bagian setir Tapi ini untuk Kondisinya ini Masih lumayan bagus Biasanya Untuk bahan-bahan Seperti ini Ini rawan banget Jadi kena Kuku aja ini Sobek Nah ini masih Masih utuh kondisinya Tapi untuk ininya Ini agak Aus Tapi ini Plastik Jadi ini bisa dicopot Dicat ulang Bisa Dan juga Gak kalah penting Kita lihat dari Pedalnya Nah itu kelihatan ya Untuk pedalnya Kilometer 140.000 Pedalnya masih utuh Gak terjadi aus Di bagian pedal Ini masih utuh Jadi kalau Kilometer puteran Biasanya kelihatan Kilometernya dikecilin Tapi untuk pedal rem Pedal gas itu Dia udah aus Kan Gak sinkron Sama kilometer Kemudian Gak lupa kita cek juga Untuk silar-silar Bagian pintu Seperti ini Ini pastikan utuh Jadi Kalau dari luar kan Tadi kondisi ngaleng ya Dan silernya ini masih utuh Dan saya udah cek tadi Untuk keempat titik Semuanya masih utuh Jadi buat Mempersihkan durasi lah ya Karena terlalu panjang Nanti anda skip Nah Seperti itu Kondisinya insya Allah bagus Dan untuk bagian Pilar-pilar seperti ini Nah untuk pilar-pilar seperti ini Ini last nitiknya masih ada Masih ada Dan kesemuanya Kita udah cek tadi Kondisinya masih bagus semua Dan terima kasih Buat teman-teman Yang udah subscribe kita Udah like Dan komen Di kolom komentar Terima kasih banyak Semoga selalu Dilancarkan Rezekinya Selalu diberikan kesehatan Dan kemudahan Dalam segala hal Sekarang kita cek Untuk bagian Belakang Untuk bagasi belakang Karena biasanya Nah tadi sih udah bilang Kita udah cek Memang untuk silar-silar Seperti ini masih utuh Tapi boleh diambil gambarnya Ini masih bagus Terus kemudian Untuk pilar bagian belakang Sendiri ini Pilar C Ini juga masih utuh Masih ada last-last nitiknya Untuk hidrolisnya Juga masih berfungsi dengan baik Kemudian Ini kondisi bagasi Bagian belakang Nah ini kondisinya Seperti ini Ya Nah kita buka Untuk Banserap Nah kondisinya Banserap seperti ini Dan kondisi lantai ini Masih aman Seluruhnya masih Bagus Dan tadi kan saya Sempat ngomong Kalau Honda Jazz ini Rawan banget Untuk bagian Nomor rangka Nah kita cek Untuk nomor rangka Dimana sih Letak nomor rangka Dari Honda Jazz Tahun 2008 Nah sebenarnya Nomor rangkanya ini unik Dia jadi ada di bawah Jok belakang Nah ini Kondisi untuk Nomor rangka Dari Honda Jazz Kondisinya di bawah sini ya Belakang Jok belakang Sebelah kanan Karena posisinya Nomor rangka Ada di Bawah situ Itu rawan banget Kropos Nah itu pastikan dulu Kalau Untuk Jazz-Jazz Seperti ini Lihat dulu Untuk Nomor rangkanya Nah sekarang kita cek Untuk bagian mesin Nah kita buka Untuk bagian kap mesin Seperti ini Kita lihat juga Kita pastikan Untuk kap mesin Seperti ini Kondisinya aman ya Jadi gak ada bekas nubruk Apron-apron Juga di cek Ulang Seperti itu Untuk kondisinya Gak ada bekas Las-lasan Atau dembulan Nah untuk Tulangan depan Ini juga aman Kondisinya pastikan Aman Dan Untuk mesin Kondisinya seperti itu Insya Allah ini Mesinnya aman ya Itu karena kotor Jadi bukan karena Rembesan oli Mobil ini gak ada Rembesan oli Dan untuk mesin sendiri 1500 cc ya Jadi daya maksimumnya Itu 120 PS Di RPM 6600 Kemudian untuk Torsi maksimumnya 145 Nm Di 4800 RPM Terus kemudian Mobil ini Bermesin Ivy Tech Ya 4 silinder Segaris Sekarang kita dengarkan Suara mesinnya Jadi pastikan Suara mesinnya Gak ada suara-suara Yang aneh Tak 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 Atau Ngitik dan sebagainya Kita coba Stutter Nah Dari Stutternya sendiri Kondisi mesin Masih halus Nah ini coba Kita gas di 5000 RPM 5000 RPM Geber Nah Itu Kedengeran ya Dari raungan mesinnya Masih halus Jadi menandakan Mobil ini Insya Allah mesinnya Masih bagus Masih aman Masih lancar Jadi walaupun Mobil ini Sudah dipesan Sama orang Tapi kan Belum jentuh Cocok juga Nah buat teman-teman Yang lagi butuh Mobil jenis seperti ini Mungkin ini bisa jadi Referensi buat anda Dan untuk kondisi mobil Insya Allah Semuanya siap pakai Ya normal Pemakaian tahun 2008 Kondisinya Umum seperti ini Untuk harganya Mobil ini Dibuka dengan harga 115 juta Dan itu masih Negosiasi Oke Jadi Bagi yang teman-teman Yang membutuhkan Bisa whatsapp kita Di nomor whatsapp Yang ada di deskripsi Kalau enggak komentar Di kolom komentar Enggak apa-apa Kalau enggak juga Bisa DM di instagram kita Di hyperauto concept Dan mungkin itu aja Yang bisa kita sampaikan Ketemu lagi kita Di vlog-vlog selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh